Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah menanggapi kemunculan film Dirty Vote terkait pemilu melalui Erlangga Hartarto. Erlangga menuding film dokumenter Dirty Vote sebagai kampanye hitam atau black campaign karena ditayangkan di masa tenang. Erlangga menyebut, karena Dirty Vote merupakan kampanye hitam jadi tidak perlu dikomentari. Menurut Erlangga, pemilu sudah berjalan aman dan tertib sehingga tak perlu diganggu dengan kampanye hitam. Film dokumenter Dirty Vote baru dirilis sebelumnya. 11 Februari kemarin. Film buatan rumah produksi Watchdog ini mengungkap tentang skenario kecurangan di pemilu 2024. Film ini menampilkan tiga pakar hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mohtar. Mereka memaparkan data-data tentang dugaan kecurangan di pemilu 2024. Pihak TKN Prabowo-Gibran angkat bicara soal film Dirty Vote. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habibur Rahman meragukan keabsahan film tersebut. Habibur Rahman menyatakan film Dirty Vote menegaskan fitnah dan narasi kebencian khususnya kepada paslon Prabowo-Gibran. TKN Prabowo-Gibran meragukan keabsahan film dan menyaksikan kecurangan yang dialamatkan kepada paslon mereka. Om Swastiastu, teman-teman berdaya sangat. Ada fitnah narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk mensabotase pemilu. Bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Rakyat pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebutkan dan menjadi Presiden Yoko Widodo sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan, yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas terbiak kepada rakyat. Tim pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai film dokumenter Dirty Vote sebagai tayangan yang memiliki edukasi politik. Deputi TPN Todung Mulya Lubis menyebut film ini menjadi kritik sosial yang mencerminkan kondisi politik saat ini. Deputi TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis merespons film dokumenter Dirty Vote. Todung menilai informasi yang disampaikan dalam video adalah sebuah fakta yang sebenarnya sudah disampaikan melalui media masa di Pemilu. Tayangan ini menjadi kritik sosial yang mencerminkan kondisi politik saat ini. Atau dibuat ya dalam film tersebut. Itu tidak ada yang baru sama sekali. Dia mengingatkan kita bahwa pelanggaran dan potensi pelanggaran itu sangat masif terjadi di Indonesia. Jadi kalau dikatakan itu hanya untuk mendiskreditkan dan mendegradasi penyelenggara Pemilu menurut saya tidak tepat sama sekali. Dengan segala respek saya harus mengatakan saya berbeda pendapat tidak setuju dengan apa yang dikatakan Osador Habib karena itu tidak mencerminkan apa yang dirasakan oleh publik apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kritik dan protes terhadap politisasi bansus itu kan sudah di mana-mana. Terhadap intimidasi yang dilakukan langsung atau tidak langsung itu sudah di mana-mana. Jadi film ini menurut saya pendidikan politik yang sangat bagus. Terima kasih.